Kira-kira perubahannya seperti apa yang akan dilakukan oleh Kang Bayu sebagai bupati nanti? Indeks pembangunan manusia kita. Kita melihat bahwa pembangunan di Kota Bogor dilakukan tidak sinergis. Tidak ketemu jadinya bagaimana kita membangun masyarakat lebih sejahtera melalui pendidikannya, kesehatannya, pekerjaannya. Itu tentunya menjadi satu permasalahan yang sangat komplek yang harus kita bereskan di Kota Bogor. Di sini adalah kabupaten yang cukup agamis. Saya berpasangan dengan ustad ini bisa dipegang ngomongannya gitu untuk benar-benar kembali lagi ke rakyat. Ayo terus simak dan klik bogordaily.net Follow, like, share, and bless Instagram, Youtube, TikTok, Facebook, friendpage, Facebook, group, snake, hello, bogordaily.net Halo, Assalamualaikum teman-teman Hari ini kita Alhamdulillah kedatangan tamu istimewa bertepatan dengan momentum pilkada kedepan ada pemilihan Bupati Bogor 2024. Kebetulan hari ini salah satu kontestannya hadir di studio Bogor Daily. Oke teman-teman kita sambut kehadiran Pak Bayu Sahjohan. Saya manggilnya abang aja kali ya? Bang Bayu Sahjohan dan Kang Mus. Itu salah satu kontestan yang akan ikut meramaikan pilkada di Kabupaten Bogor. Baik, apa kabar Kang Bayu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama. Alhamdulillah. Ya, sudah lama kita ketemu dan kebetulan hari ini kita ketemu. Saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit dengan Kang Bayu. Kang Bayu Kang Mus juga ya. Apa kira-kira yang membuat Kang Bayu ingin hadir lagi di konsultasi ini setelah 2018? Kalau tidak salah ya? Ikut juga konsultasi dan apa yang membuat sekarang hadir lagi di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Bogor? Silahkan. Terima kasih Kang Diki. Ya memang momentum pilkada ini secara serentak keseluruhan di seluruh Indonesia ini kan baru pertama kali ya. Setelah 2018 hanya beberapa ratus daerah saja. Sekarang ini semua 545 pilkada seluruh Indonesia bergulir. Nah, untuk itu di Kabupaten Bogor khususnya yang notabene adalah daerah yang sangat sulit. Ya, sangat sulit dalam pilkada ini karena jumlah DPT terbesar seluruh Indonesia. Ya, itu yang menjadi tantangan buat kita semua. Nah, kemarin ini memang berkembang beberapa calon-calon bupati, wakil bupati di Kabupaten Bogor. Yang kalau tidak salah sudah, ya efektifnya dua tahun terakhir ini. Ya, kami sebenarnya kan mempersiapkan diri itu belum lama begitu kan ya. Karena demokrasi ini kan tentunya bergulir dengan demokrati, selalu bergulir dengan ya... Sehingga yang kita ketahui bersama lah ya, bahwa di Kabupaten Bogor ini juga sangat kompleks permasalahannya sehingga kami berniat untuk melakukan perubahan di Kabupaten Bogor. Kami dari PD Perjuangan beserta Kangmus melihat bahwa Kabupaten Bogor ini perlu sentuhan-sentuhan. Sentuhan orang-orang yang betul-betul punya responsibility atau tanggung jawab yang tinggi terkait kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor yang sampai dengan saat ini perubahannya sangat sedikit sekali. Dari sisi sumber daya manusia, sumber daya alamnya, maupun segala hal. Dari sisi bidang infrastrukturnya, dari pendidikan, kesehatan, dan terutama kesejahteraan secara keseluruhan itu Kang Di. Kalau dari sisi tadi ada ingin melakukan perubahan, kira-kira perubahannya seperti apa yang akan dilakukan oleh Kang Bayu sebagai bupati nanti? Untuk lebih baik lah, apa Kabupaten Bogor ini? Indeks pembangunan manusia kita, ya. Kalau kita lihat di Kabupaten Bogor ada salah satu indikatornya adalah angka harapan sekolah. Ini kan 7,2 per tahun artinya kita hanya rata-rata tamat SD. Itu yang akan mempengaruhi cara pandang kita, pola pikir kita untuk mencapai tujuan. Kesejahteraan itu tidak terbangun di Kabupaten Bogor akibat daripada rendahnya sumber daya manusia di Kabupaten Bogor. Nah, itu tentunya harus kita memiliki sistem, bekerja sama dengan rakyat, bagaimana mengubah ini menjadi lebih baik lagi. Kita juga berharap bahwa Kabupaten Bogor ini kabupaten yang besar dengan APBD yang cukup tinggi juga, begitu kan. Tapi kenapa? Kita melihat bahwa pembangunan di Kabupaten Bogor dilakukan tidak sinergis. Selalu secara parsial. Ini ya, nggak ketemu jadinya bagaimana kita membangun masyarakat lebih sejahtera melalui pendidikannya, kesehatannya, dari pekerjaannya, dan lain sebagainya. Itu tentunya menjadi satu permasalahan yang sangat komplek yang harus kita bereskan di Kabupaten Bogor. Kira-kira dari 7,5 ini mau dinaikkan keberapa nanti indeks pendidikannya? Ya, harapan kami targetnya minimal itu rata-rata tamat SMA atau SMK lah sederajat. Itu kan tentunya dari sisi SDM akan meningkat tajam. Bukannya tidak berarti kita tidak punya yang namanya sarjana. Banyak sarjana di Kabupaten Bogor. Banyak sarjana yang dilahirkan oleh Institut Pertanian Bogor. Yang notabene mereka selesai mendapatkan ilmu, kebanyakannya keluar daripada Kabupaten Bogor. Lari dari di Bogor ini. Jadi mereka berkarya di, mungkin ke mancanegara, mungkin ke seluruh Indonesia. Tapi Bogornya sendiri belum terbangun secara baik. Oke, ngomong-ngomong tadi pendidikan ya, ini menyangkut dengan kehadiran kaum muda. Bagaimana pandangan Kang Bayu terhadap kaum muda dalam membangun daerah Kabupaten Bogor? Seperti apa harapan Kang Bayu? Tentunya dengan peningkatan sumber daya manusia melalui jalur pemerintah daerah yang nanti akan kita bikinkan program. Harapan kami, kaum milenial, kaum gen Z ini harus terus dilakukan edukasi yang ini digotong beramai-ramai. Artinya pemerintah daerah nanti dari eksekutif, legislatif, maupun mereka sendiri ya dari sisi pendidikannya gitu kan untuk peningkatan mutu mereka. Iya, iya. Oke, baik. Teman-teman, mungkin kita coba review kembali siapa sebenarnya atau siapa background dari, masih jadi Ketua DPC kan Pak ya? Masih. Ketua DPC yang ikut, apa, ikut serta dalam konsultasi Pilkada 2024 ini. Bisa diseritakan Kang Bayu, bagaimana latar belakang Kang Bayu, sehingga dari awal mungkin dulu backgroundnya apa sih? Kalau setahu saya kan bukan dari, awalnya kan bukan politisi, lahir dari, lahir dari, bukan dari politisi, lalu sekarang, sekelas sekian tahun, kita kenal Kang Bayu ini sebagai tokoh politik di kabupaten gitu. Bisa disampaikan ke teman-teman biar lebih jelas gitu Kang Bayu. Silahkan. Baik, sebenarnya dari tahun 90 saya sudah, artinya gemar berpolitik, saya udah mulai bekerja sebenarnya di perbankan, di salah satu perbankan swasta nasional. Dan pada tahun 90 itu sebenarnya saya udah ikut-ikutan lah ya, pada saat itu masih ada PDI namanya, PDI, tanpa perjuangan. Sebelum keistirahuan-keistirahuan ya? Sebelum, bahkan saya sering ikut-ikut kampanye saja lah, tahun 92 gitu kan, Kudatuli juga. Ya, berkecimpung disitu, hanya senang-senang dan sebagainya. Kurang lebih setelah ada kejadiannya tahun 96, peristiwa 27 Juli, saya mulai tertarik disitu untuk bagaimana masyarakat ini lebih tahu buka mata hati politiknya. Karena selama ini kita, setelah masa penjajahan 3,5 abad, berlanjut kepada penjajahan dari bangsa itu sendiri. Nah, akhirnya saya 97 diminta, ya kebetulan oleh tokoh PDI pada saat itu saya masuk langsung tidak melalui bawah, jadi langsung waktu itu ke Dewan Pimpinan Cabang. Saya pengurus DPC dari tahun 97, waktu belum pakai PDI perjuangan. Jadi, sampai dengan saat ini, Alhamdulillah, waktu itu saya juga bekerja di perbankan, saya pernah jadi kepala bank, kepala kanwildi bank, tapi saya pengurus partai. Ya, jadi, kalau tidak salah, saya sudah 6 periode jadi pengurus Dewan Pimpinan Cabang. Tapi baru ketua ini, baru 5 tahun ini gitu. Ya, itulah mungkin yang memotivasi saya. Dan saya pernah juga mencalonkan sebagai calon wakil bupati, meninggalkan pekerjaan saya, sebenarnya kembali, saya kemarin ini juga dengan kamus, pada saat saya mendapatkan surat tugas ya, rekomendasi dari DPP Partai, saya berkomitmen dengan kamus. Kamus, kita lakukan, kita berjuang untuk kepentingan rakyat, dan komitmennya adalah kita beribadah, ibadah. Nggak perlu kita cari duit untuk kepentingan pribadi yang berlebihan. Artinya begini, tidak mau ada korupsi lagi di Kabupaten Mubur. Jadi saya sama Kang Mus, komitmen bersalaman, pada saat itu saya sampai juga merinding ya, mohon maaf. Akhirnya pasangan saya ini ternyata punya komitmen yang sama, dan saya juga baru tahu beliau ini ustad sebenarnya gitu kan. Beliau ini menjadi santri 6 tahun gitu ya, di Kediri atau di mana, di Jawa. Sehingga saya, oh yakin, kalau kita sudah berkomitmen, apalagi di sini adalah kabupaten yang cukup agamis, saya berpasangan dengan ustad ini, bisa dipegang omongannya gitu, untuk benar-benar kembali lagi ke rakyat. Kesejahteraan rakyat. Nanti setelah Kang Mus, saya juga akan berbicara tentang apa program yang saya rasa baik untuk masyarakat di Kabupaten Mubur. Sama Kang Mus sendiri sudah berapa lama kenal? Saya kenal cukup lama ya. 2009 ya. 2009 sudah, cuman kalau dekat sekali belum gitu ya. Beliau pun ngurus partai, kita... Dia diaktifis. Beliau aktifis, saya tadinya tidak mengenal begitu dalam, tapi setelah tahu, hatinya dia berbicara, ya kan namanya, saya ini kan pernah jadi dosen juga. Artinya, punya karyawan waktu itu 36 ribu. Saya banyak di organisasi, saat ini pun saya wasek jennya PB Ipsi Nasional gitu. Di bawah Pak Prabowo, jadi lawan partai politik kami. Nah, gelagat daripada performance seseorang, karakter dan sebagainya dengan melihat ketemu orangnya saja, sudah biasa terbaca oleh kami gitu kan. Begitu saya melihat beliau gitu, ajak ngobrol, kemistrinya langsung ketemu gitu. Kapan itu ngobrol? Itu kapan? Iya, di akhir-akhir inilah ya, kenal dari 2009 kan, tapi mulai dekat tuh kurang lebih baru 6 bulan ini, 6 bulan terakhir yang betul-betul kita coba ngobrol karena saya ketua partai. Beliau dipersiapkan sebagai calon wakil bupati, pada saat itu saya tidak sama sekali niat untuk menjadi calon bupati, bahkan saya tolong gitu kan. Cari pasangan yang betul-betul tepat untuk masyarakat Kabupaten Bawar lebih sejahtera. Beliau calon dari PD Perjuangan, saya ketua partai. Ya, kemarin ya kita sering ngobrol, tukar fikiran, bagaimana menjadi sejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor. Dan setelah saya tahu, oh ini ternyata Ustadz gitu kan, cocok pas gitu kan. Kalau itu kan terakhir, PDIP itu kan terakhir ya datang, bahkan publik bertanya-tanya, ini siapa nih lawan ini? Apa yang membuat Sampai memilih untuk selepas, pada saat malam itu, apa yang mendorong akhirnya PDIP muncul di Pilkada Kabupaten Bogor ini? Ya, kami kan mendengar beberapa isu ya mungkin, entah benar entah tidak, bahwa di Kabupaten Bogor ini diupayakan semaksimal. Mungkin hanya tidak akan ada lawan, jadi melawan kotak kosong saja lah, gitu kan, itu lebih, lebih ini ya, mungkin karena kemarin kita habis juga melaksanakan Pilpres dan Pilek. Ada koalisi-koalisi besar dan sebagainya, mereka pengen coba mungkin bersatu kembali untuk menjadi pemimpin di Bogor, ya artinya kekuasaan lah di Kabupaten Bogor. Secara khususnya. Namun, setelah kita mendapatkan arahan dari DPD Partai, DPP Partai, Pimpinan Kami Partai, ini, Anda tuh lihat atau tidak, bahwa ini kemunduran demokrasi. Pokoknya, harus ada pasangan dari PD Perjuangan, dari kita, berkoalisi dengan siapa? Kita bingung juga, karena hampir semua, apalagi setelah ada keputusan MK, ini semua partai udah bergabung, kita juga diajak bergabung. Waduh, mati. Kita bilang kan, gimana nih, gitu kan, kita juga diajak bergabung sebenarnya, kan, tapi setelah berpikir matang, dan juga saya juga beristihoroh ya, artinya coba mendekatkan diri sama Allah, bener gak nih ucapan pimpinan kami, ini main-main apa enggak, karena semua udah diajak semua, tinggal kita sendirian, gitu kan. Ya, akhirnya, kita, bismillah, gitu ya, demokrasi harus betul-betul bisa dijalankan di Kabupaten Bogor. Jadi, saya tertegun, gitu ya, setelah mendapatkan perintah partai bersama Kangmus, maju. Tidak ada yang tidak mungkin. Ini bagaimana itu lawan semua partai politik, enggak, demokrasi harus berjalan di Kabupaten Bogor. Ya, kami tentunya dengan semangat juang, ya, harus bisa mengikut di dalam konsultasi politik di Kabupaten Bogor sebagai calon bupati dan wakil bupati. Ya, sebelumnya kan Kang Bayu juga sempat ikut. Ini kan yang kedua kali, berarti ya. Nah, pengalaman sebelumnya kira-kira apa yang bisa diadop, gitu, untuk, katakanlah pertarungan politik. Saat ini di Kabupaten Bogor. Untuk supaya, ya, dengan semangat yang tadi itu, supaya bisa mencapai kemenangan, gitu. Saya pernah mendapatkan, apa, kedatangan, ya, audiensi dari Bawaslu Kabupaten Bogor. Saya pernah juga menerima tamu KPUD kita, gitu kan, yang lama tentunya, ya, bukan yang baru. Berdasarkan pengalaman, saya ingin menghimbau mereka untuk mengingatkan dan menedukasi masyarakat secara bersama-sama sebelum pilek, nih, sebelum pilpres. Karena kita melihat pembelajaran politik bagi masyarakat di Kabupaten Bogor, nih, saya rasakan kurang. Kurang. Kenapa kurang? Dramatis. Ya, ini dibiasakan oleh pemimpin-pemimpin kita sendiri, gitu kan. Pemilihan kepala desa, ada lima calon, gitu kan, lima-limanya siapa yang ngasih duit yang paling besar itu yang menang. Siapa yang ngasih terakhir itu yang menang. Dan di Kabupaten Bogor saya sangat prihatin. Begitu datang ke kampung-kampung, ketemu masyarakat, ditemui oleh masyarakat, ada bicara mereka pasti bising-bising, ada amplopnya apa enggak. Nah, ini kebiasaan buruk yang terjadi di Kabupaten Bogor, dan saya rasa ini sangat memprihatinkan. Karena kita harus bisa memikirkan masa depan anak cucu kita ke depan, bahwa ini tidak betul. Ya, dengan adanya pragmatisme, kalau ada uang mereka baru mencoblo, siapa yang ngasih uang itu. Ini sebenarnya hal yang sangat luar biasa, sehingga terjadilah korupsi-korupsi di Kabupaten Bogor, terjadilah korupsi-korupsi di Kabupaten Kota yang lain, seperti sampai dengan kementerian mungkin gitu ya, yang ini tentunya masyarakat harus sadar gitu. Itu saja mungkin Pak Diki. Dengan pragmatisme yang sekarang ada, diharapkan masyarakat lebih sadar, menyongsong pilkada ini. Kita milik pemimpin, yang betul-betul pengen mesejahterakan masyarakat. Jangan buat kantong sendiri begitu, atas kelompok orang. Saya juga ingin tahu sama Kang Mus, tadi sudah lama ya kenal dengan Kang Bayu, sejak kapan sudah ada kepastian Kang Mus menjadi pendampingnya? Kalau pastinya ya setelah keputusan partai keluar. Sebelum-sebelum itu maksud saya yang kereteng-kereteng gitu. Ya, dinamika politik di Kabupaten Bogor ini cukup menarik sebelumnya. Awalnya memang ada dua poros kuat di Kabupaten Bogor yang potensial untuk maju menjadi calon bupati dari dua poros yang berbeda. Tapi kemudian PDI Perjuangan dalam kontestasi ini awalnya, seperti yang diceritakan Pak Haji Bayu tadi, kita cuma menargetkan menjadi wakil. Sehingga kemudian saya yang mendapat penugasan untuk menjadi wakil bupati dari PDI Perjuangan. Nah, dalam posisi berikutnya, ini terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengawal dengan baik putusan Mahkamah Konstitusi yang membawa angin segar ya buat seluruh partai politik di Republik ini dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap kader-kader partai ataupun tokoh-tokoh muda yang mau maju untuk bisa diusung dengan apa namanya, ambang batas suara yang lebih kecil dibanding yang sebelumnya. Kalau sebelum ada keputusan Mahkamah Konstitusi, berat untuk PDI Perjuangan maju sendiri. Jadi, kenapa yang dihitung adalah kursi di parlemen sementara kursi kita hanya lima di parlemen. Sehingga kemudian kita harus berkoalisi dengan partai lain atau beberapa partai lain baru bisa mengusung sendiri. Nah, dalam kondisi berikutnya dengan dinamik yang sangat dinamis tadi keputusan partai kami, PDI Perjuangan menugaskan Bang Haji Bayu dengan saya sehingga kemudian kalau ditanya kembali ke pertanyaannya kapan dipastikan ya ketika surat keputusan dari DPP Partai PDI Perjuangan keluar. Itu sesuai dengan prediksi? Enggak. Dinamika Mahkamah Konstitusi tadi yang kembali lagi saya berterima kasih sebesar-besarnya buat teman-teman mahasiswa, pelajar. Kebetulan waktu malam demonstrasi itu banyak pelajar yang ditanggepin. Saya menampingi pengurus DPP kita, Bang Adian wasekjen DPP-PD Perjuangan untuk datang ke Polsek-Polsek dan Polda Polres di Jakarta sana untuk membebaskan teman-teman pelajar itu jadi saya tahu betul bagaimana perjuangan mereka. Ya, Bang Bayu kita kembali ke tadi terlepas dari pragmatisme politik masyarakat saat ini yang relatif transaksional gitu. Bagaimana melihat peluang kemenangan dari Bang Bayu sendiri di Pilkada Pilbub Kabupaten Bogor ini? Yang pertama saya juga berharap bahwa intervensi-intervensi dari kekuasaan dari penguasa dan sebagainya tidak terjadi lagi pada saat Pilkada di Kabupaten Bogor dan seluruh Indonesia tentunya. Saya tidak menjaga kabupaten kota lain atau provinsi lain akan tetapi di Kabupaten Bogor itu sendiri. Ya, berlakulah netral begitu ya para instansi-instansi pemerintah di Kabupaten Bogor untuk memilih pimpin yang baik dan benar bebaskanlah rakyat untuk memilih yang terbaik buat mereka. Nah, kalau lihat daripada peluang tadi ditanyakan masalah peluang ya kita tentunya masyarakat bisa menilai kalau kita ada optimisme untuk memilih gitu ya jujur saja. Jadi kami mendengar bahwa mungkin ada sebagian kecil dari masyarakat yang mungkin ada di seberang sana melihat atau mengecilkan kita waduh gajah nih gitu kan raksasa lawan liliput jadi gajah lawan semut gitu kan ya tentunya ini menjadi satu tantangan buat kami ya tantangan buat kami untuk justru memenangkan konsertasi politik di Kabupaten Bogor itu tentunya dengan ketekanan kami untuk ibadah tadi ya dan menjalankan instruksi Ibu Hajar Megawati Soekarno Putri dan Pak Sekjen, Pak Hasto Kristianto kita tentunya akan bertekan untuk menang di Kabupaten Bogor. Mungkin ada yang mau disampaikan ke publik menyikapi atau ajakan supaya mensukseskan Pilkada Kabupaten Bogor ini yang baik ya pertama kalau di luar mungkin orang akan underestimate melihat kami tapi percayalah bahwa kami sendiri kami berdua dengan teman-teman baik di PD Perjuangan maupun teman-teman relawan itu yakin betul tidak ada yang tidak mungkin rencana sebelumnya dari beberapa partai politik atau beberapa tokoh politik di Kabupaten Bogor mungkin akan menyelesaikan pemilih ini dengan lebih cepat ketika terjadi koalisi besar sebelum ada putusan MK otomatis PD Perjuangan juga harus bergabung dengan koalisi besar tersebut kira-kira seperti itu pilihannya cuma itu karena tidak mungkin kita mencalonkan sendiri tapi Tuhan ternyata punya rencana lain Allah punya rencana lain sehingga kemudian adanya putusan MK membuat rencana awal dari manusia tadi tidak terjadi nah kami juga punya keyakinan bahwa di akhir dari perjalanan ini proses kampanye pilkada dan lain sebagainya di 27 November nanti hasil akhirnya juga tidak manusia yang menentukan tapi kemudian rencana Tuhan nanti yang akan berjalan di atas segalanya kami berharap dukungan dari sebesar-besarnya dari masyarakat Kabupaten Bogor karena kami yakin bahwa yang abadi itu adalah perubahan setiap kali ada pemerintahan yang bergulir apa yang tidak baik itu akan menjadi pelajaran buat masyarakat yang tidak baik akan kita tinggalkan yang baik akan kami ambil dan kami lanjutkan sehingga kemudian ke depannya kita berharap setiap proses 5 tahunan yang menjadi proses yang resmi untuk melakukan perubahan secara legitimate di Kabupaten Bogor lewat pilkada itu bisa dilalui oleh masyarakat dengan baik dan benar juga tidak kecele lagi seperti yang sebelum-sebelumnya kira-kira gitu mas oke baik kami sudah menyusun apa yang tentunya buat baik buat masyarakat beserta gambaran program yang pertama bahwa kita akan coba menaikkan insentif RT yang saat ini juga dirasakan kurang untuk melayani masyarakat gitu ya dari 500 ribu menjadi 1 juta lalu upah buru di Kabupaten Bogor kalau tidak salah 2 ribu lebih pabrik yang ada di Kabupaten Bogor kita akan coba menaikkan upah burunya 10% dari situ lalu kemarin ada samisade kita akan tingkatkan menjadi 3 miliar per satu desa setiap tahunnya timisade 3 miliar satu desa ya itu lalu ada sports center insya Allah ya setiap kecamatan sampai mungkin diupayakan sampai ke desa lalu ada kartu Bogor hebat kartu Bogor hebat ini biaya sekolah harus gratis gitu betul-betul gratis dirasakan lalu dari sisi lahirnya sampai dengan sakit mati meninggal itu menjadi gratis kita akan upayakan dari pemerintah daerah pengurusannya lalu ada pupuk murah lalu ada hibah tanah makam setiap desa ini akan secara periodik akan kita upayakan dari pemerintah daerah apabila kita terpilih lalu ada insentif guru ngaji yang akan kita berikan yang rasa-rasanya guru ngaji di kampung kampung itu kan kurang perhatian jadi kita akan coba sampai dengan kemarbot kita akan berikan insentif per bulan itu 1 juta setengah lalu 1 juta lah kurang lebih ya kenaikan tunjangan P3K untuk Kurudan Akes serta kita akan mengupayakan setiap tahun 1 RW 1 Sarjana 1 RW 1 Sarjana itu saja mungkin oke baik teman-teman itu tadi obrolan singkat kita dengan calon Bupati Bogor 2024 mudah-mudahan ini jadi pengetahuan baru bisa menambah wawasan politik teman-teman pada saat menyongsong pilkada tanggal 27 November nanti kita sudah dengar visi-misi setelah program ataupun motivasi dari kedua calon di pilkada ini oke teman-teman semoga sukses semoga pilkada Kabupaten Bogor menjadi lancar dan seperti apa yang kita harapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih